Tentu saja, orang-orang Namong akan menangani masalah selanjutnya tanpa kesulitan Jitiansing. Baik untuk membersihkan medan perang, membangun kembali istana dan rumah, atau memenjarakan dan menginterogasi para dewa, masyarakat Namong bisa mengaturnya dengan baik. Setengah jam kemudian, Yan Su Dong Tian kembali dengan damai. Meskipun masih ada celah besar dalam barisan pertahanan untuk melindungi gua, mereka tidak terburu-buru. Namong masih belum bingung untuk duduk di tempat pertama, Namong Nihuang berdiri di samping. Jitiansing duduk di kiri atas, dan beberapa tetua duduk di kanan. Itu adalah pertemuan yang sederhana dan lugas. Kedua tetua melaporkan hasil perang. Saya ingin memberitahu Anda, penguasa pedang, bahwa keluarga kami telah meraih kemenangan besar dalam pertempuran ini, tetapi lebih dari 800 orang terbunuh dan lebih dari 300 orang terluka. Mereka telah diatur untuk disembuhkan. Mereka, tentara di bawah komando Jin Suang, kecuali tiga kapal perang, melarikan diri. Kami memusnahkan 952 dari mereka dan menangkap 24 dewa. 24 orang terluka parah, dan 13 diantaranya berada di ruang bawah tanah Bang Saku, dilindungi oleh tiga penatua dan 20 diaken. Sidang terkait masih berlangsung dan diharapkan membuahkan hasil dalam satu hari. Meski banyak korban jiwa di kalangan masyarakat Namong, dibandingkan dengan puluhan ribu masyarakat Namong, hal semacam ini korban jiwa bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, mereka hampir memusnahkan tentara Jin Suang dan membunuh Jin Suang. Ini benar-benar mengejutkan negeri Hautian, tidak mengejutkan seluruh dunia ilahi. Namong tidak bingung dan sedikit mengangguk. Ia mengaku puas dengan hasil pertarungan tersebut. Dia memerintahkan, celah dalam barisan pertahanan harus segera diperbaiki. Bahkan dengan bantuan seluruh klan, kita harus pulih secepat mungkin. Jika tidak, kita akan membuka pintu kapan saja, dan kita tidak akan aman. Selain itu, berita jatuhnya tentara Jin Suang akan segera menyebar. Tidak hanya banyak kekuatan yang memperhatikannya, tetapi Kaisar Si, Meng Suai, dan Panglima Besar Ki yang juga akan tahu bahwa mereka akan marah. Di masa depan, kami harus memperkuat patroli dan berjaga-jaga terhadap serangan balik dan balas dendam Kaisar dan Meng Suai. Semua tetua membungkuk dan berkata, iya. Semua mata tertuju pada Ji Tiansing, menunggunya berbicara. Bagaimanapun, hanya dia yang memenuhi syarat untuk mengatur hal berikutnya. Di bawah tatapan semua orang, Ji Tiansing berkata dengan tenang, Perang Duniai hari ini akan segera menyebar ke seluruh negeri Hautian. Kekuatan besar yang menatap kita secara diam-diam seharusnya memiliki dasar hati mereka. Saatnya membuat pilihan. Pemimpin keluarga Namong, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Sesegera mungkin, beritahu semua kepala klan dan kepala keluarga dari klan kuno dan minta mereka datang ke Yansu Dong Tian untuk berdiskusi. Selain itu, selain pasukan yang setia kepada Kaisar Dewa Shuro, lebih dari selusin pasukan top lainnya juga akan diundang untuk datang. Batas waktunya adalah satu bulan, dan tidak perlu menunggu sampai habis masa berlakunya. Ji Tiansing akhirnya akan memanggil kekuatan besar dan klan kuno untuk bersatu melawan pemerintahan Kaisar Dewa Shuro. Tapi Namong tidak bingung, Namong Nihuang dan beberapa tetua tercengang ketika mendengar kata-katanya. Semuanya menunjukkan keheranan dan ketidakpercayaan, Namong mengerutkan kening dan bertanya, Dewa Pedang, apakah Anda yakin untuk memberitahu semua klan kuno dan kekuatan tertinggi yang tidak setia kepada Dewa Shuro? Yang lain tidak tahu, tetapi mereka yang hadir mengetahuinya. Meskipun, 70% kekuatan dan klan ingin melawan kekuasaan Kaisar Dewa Shuro. Namun, hanya ada sedikit klan dan kekuatan yang dapat dengan jelas mendukung dan mengikuti Dewa Pedang. Sebagian besar klan kuno dan kekuatan teratas bijaksana dan acuh-ta'acuh terhadap dunia. Bagaimana mereka bisa datang untuk membahas masalah di gua yang kosong? Dengan melakukan hal itu, Jitiansing tidak dapat mengumpulkan sekutu dan pemberontak dalam jumlah besar, tetapi akan membocorkan informasi dan mengungkapkan waktu tindakannya. Namun Jitiansing tampaknya telah melakukannya. Mengabaikan hal ini dan berkata tanpa ragu-ragu, itu benar. Namong bingung, ragu-ragu sejenak, dan berkata sambil tersenyum pahit, tetapi kita semua tahu bahwa orang-orang itu punya pikiran sendiri dan tidak bisa mengikutimu secara terbuka. Jitiansing menganggukkan kepalanya dan berkata, Anda hanya perlu mengirim pesan dan memberitahu mereka. Soal datang atau tidaknya mereka, itu urusan mereka. Melihat sikap Jitiansing yang begitu tegas, Namong tidak bingung dan yang lain juga menebak bahwa dia pasti punya rencananya sendiri. Oleh karena itu, Namong tidak bingung, dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Selanjutnya, Namong tidak bingung dan beberapa tetua bertanya pada Jitiansing, apa perintahnya? Persiapan apa yang diperlukan untuk orang-orang Namong? Jitiansing berkata sambil tersenyum, apa yang harus dilakukan, klan Namong sudah melakukannya. Anda bisa mengatasinya. Namong tidak bingung dan beberapa tetua selalu merasa bahwa dia tidak begitu sedih dengan masalah ini, apalagi merasa sedikit gugup. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hati. Namun Jitiansing tidak menjelaskannya. Dan mereka tidak mudah untuk bertanya, sehingga mereka hanya bisa menekan keraguan mereka ke dalam hati. Segera setelah pertemuan tersebut, Jitiansing meninggalkan Aula Cahaya dan kembali ke ruang rahasia tempat dia tinggal, dan kembali ke ruang waktu yang terdistorsi. Di Aula Utama, hanya tersisa Namong Puhu dan yang lainnya. Beberapa tetua memandang ke arah Guru dan bertanya, Guru, apakah kita benar-benar tidak perlu melakukan apa-apa lagi, hanya menyembuhkan. Namong tidak bingung dan mengangguk, karena Dewa Pedang tidak memiliki perintah lain, itu berarti dia punya rencana dalam pikirannya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yakinlah, terlebih lagi. Kami telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Betapa mengerikannya kekuatan Dewa Pedang. Kursi ini menegaskan bahwa, kecuali lima Dewa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawannya. Jadi, apa lagi yang kamu khawatirkan? Mendengar perkataannya masuk akal, orang-orang tidak lagi terjerat dan meninggalkan Aula Cahaya satu demi satu dan pergi untuk melakukan tugas mereka. Di Aula Utama, hanya tersisa Namong Bingbing dan Namong Nihuang, dan mereka langsung terdiam. Namong Nihuang memandang ayahnya dan bertanya, Ayah, tugas apa yang Anda miliki untuk saya? Namong bingung dan berpikir sejenak dan berkata, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Jika kamu punya waktu luang, kamu harus berpatroli di Guayansu dan memperkuat pencegahan. Selain itu, kamu bisa lebih banyak menemani Longtian ketika kamu punya waktu luang, agar tidak merepotkannya. Setelah mendengar ini, Namong Nihuang secara alami memahami maksud ayahnya. Dia merasa malu dan mengangguk untuk pergi. Klan Namong masih sibuk. Jitiansing telah kembali ke ruang waktu yang terdistorsi dan menyelesaikan masalah kecil yang dia simpan sebelumnya. Ini bukan hal kecil untuk dikatakan. Bagaimanapun, masalah tersebut ditemukan oleh Dewa Ilusidara, yang berhubungan dengan pohon api darah. Sejak beberapa tahun yang lalu, Dewa Ilusidara tidak memiliki tubuh. Jitiansing memurnikan tubuhnya dengan cabang pohon dewa api darah. Sejak saat itu, hantu darah Raja Dewa dari alam Raja Dewa, dengan tubuh setingkat Raja Dewa, telah memancarkan kecemerlangan kehidupan yang kedua. Sekarang dia telah menembus Raja Dewa, dan gelarnya telah diubah menjadi Raja Dewa Sihir Darah. Sebelum pertempuran pertama Bintang Tians, Raja Dewa Ilusidara dengan gagah berani membunuh musuh, dan dia sendiri menderita kerusakan parah dan berada di ambang kematian dan hampir mati. Untungnya, pada saat kritis, Jike dan pedang penguburan menyelamatkannya dan menyelamatkan nyawanya. Dia berpikir bahwa meskipun dia kembali ke ruang waktu yang terdistorsi, dia harus memulihkan diri selama ratusan tahun, tetapi dia tidak menyangka. 4072 Dalam beberapa bulan terakhir, Raja Ilusidara baru pulih selama 20 tahun dalam distorsi ruang dan waktu. Saya tidak menyangka cederanya telah pulih 70% hingga 70%, dan itu bukan masalah besar. Kecepatan pemulihan yang berlebihan membuat Raja Iblis Darah merasa luar biasa. Lin Sui, Cao King Yu dan yang lainnya tahu bahwa mereka bahkan lebih lugas dalam menyebut sihir dan bertanya bagaimana Raja Dewa Sihir Darah melakukannya. Raja Ilusidara mengingat dengan hati-hati dan berpikir keras, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Terakhir, ia menjelaskan proses umum penanganan cedera tersebut kepada publik. Saat itu, dia berada di ambang kematian, dalam keadaan setengah sadar dan setengah koma, dan dia kembali ke ruang waktu yang terdistorsi. Di ambang kehancuran, dia jatuh ke platform di bawah pohon suci, dan dia mengalami koma. Ia terluka parah, tidak hanya tubuhnya yang hampir roboh, tetapi jiwanya juga rusak parah dan di ambang kehancuran. Namun setelah beberapa tahun tertidur lelap, dia sadar. Kemudian dia menemukan bahwa luka di tubuhnya telah sembuh, dan hampir setengahnya pulih. Bahkan semangat trauma, tanpa disadari juga pulih separuhnya. Selanjutnya, dia masih bisa merasakan kekuatan penyembuhan. Itu dia, dia memulihkan lebih dari separuh cederanya dalam 20 tahun. Ini dengan jelas menegaskan bahwa alasan mengapa dia bisa pulih secara ajaib adalah kontribusi dari pohon api darah. Cao Qingyu dan Lin Sui serta yang lainnya juga percaya dan setuju dengan jawabannya. Lagi pula, selama bertahun-tahun, mereka juga mendapat banyak manfaat dari pohon api darah. Tapi mereka hanya menyerap kekuatan pohon api darah. Setiap kali roh terluka, mereka tidak merasakan pohon membantu mereka menyembuhkan. Sebab, penemuan ini menarik perhatian masyarakat. Saat itu, Ji Tian Xing baru saja menyelesaikan pengasingannya. Setelah mempelajarinya, dia ingin mempelajarinya. Tanpa diduga, pasukan Jin Suang telah menghancurkan Yan Su Dong Tian, hampir sampai ke Aula Terang. Oleh karena itu, Ji Tian Xing hanya dapat menyelesaikan masalah tentara Jin Suang dan mengesampingkan masalah ini. Sekarang dia kembali ke bawah pohon Dewa Api Darah, Lin Sui, Raja Dewa Sihir Darah, dan Cao Qingyu masih menunggunya di bawah pohon. Melihat dia datang, kerumunan itu bergegas dan memberitahunya penemuan baru dengan penuh semangat. Tuan Muda, kami baru saja membuat penemuan baru melalui perbandingan dan penelitian. Ji Tian Xing tertarik dan bertanya, apa yang Anda temukan? Lin Sui sangat gembira dan matanya bersinar dan berkata, kita hanya bisa menarik kekuatan pohon api darah sebelumnya, tetapi roh tidak akan mendapat manfaat. Tapi ilusi darahnya berbeda, tubuhnya adalah cabang Dewa Api Darah, aku tidak tahu kapan memulainya, rohnya juga ada hubungannya dengan pohon Dewa Api Darah. Inilah alasan mengapa pohon api darah dapat mengobatinya tetapi kita tidak. Cao, Qingyu dan Yangke semuanya mengangguk setuju. Raja ilusi darah juga berkata sambil tersenyum, nak, aku benar-benar bisa merasakan ada hubungan antara rohku dan pohon api darah. Saya selalu dapat merasakan, seolah-olah saya memiliki roh, ke dalam pohon ilahi. Bahkan jika aku pernah terluka parah dan sekarat sebelumnya, aku tidak akan merasa takut, karena aku tidak merasakan kematian datang. Aku bahkan mempunyai ilusi bahwa meskipun aku mati, kesadaran dan jiwaku dapat terlahir kembali dari pohon api darah. Saat ini, Raja Dewa ilusi darah menggaru kepalanya dengan sedikit canggung dan berkata, mungkin pernyataanku terdengar agak berlebihan dan aneh, tapi aku berjanji itu benar. Ji Tian Xing menepuk pundaknya, memberinya tatapan menyemangati, dan berkata, jangan khawatir. Kita semua pernah melihat sesuatu yang lebih dilebih-lebihkan dan aneh dari ini. Kami percaya padamu. Lin Sui dan Cao Qingyu dan yang lainnya juga mengangguk setuju. Awalnya, ilusi Dewa Darah masih sedikit gelisah. Melihat reaksi semua orang seperti ini, dia langsung merasa lega. Selanjutnya, semua orang memandang Ji Tian Xing dan menanyakan pendapatnya. Ji Tian Xing menatap pohon api darah dan berkata sambil tersenyum, ketika saya mendapatkan pohon api darah ini, itu hanyalah pohon besar di tingkat Raja Dewa. Setelah bertahun-tahun dibudidayakan, ia telah tumbuh ke tingkat Raja, yang sungguh luar biasa. Melihat tiga ribu dunia, pohon ini seharusnya disebut pohon dewa pertama di dunia. Karena gumpalan roh sihir darah dapat diintegrasikan ke dalam pohon api darah, memberinya keamanan yang tinggi, tetapi juga biarkan dia memiliki kehidupan ekstra. Maka saya punya ide yang berani. Mungkin, kita semua dapat mengintegrasikan roh kita sendiri ke dalam pohon api darah. Tidak peduli bahaya apa yang mungkin kita hadapi di masa depan dan menderita banyak trauma, selama pohon api darah tidak binasa, kita akan memiliki satu kehidupan lagi dan kesempatan untuk bangkit kembali. Mendengar lamarannya, semua orang bersemangat dan penuh harap. Iya, itu usulan yang bagus. Hahaha aku juga mempunyai ide yang sama tadi. Saya ingin pergi bersama Tuhanku. Ini adalah pohon dewa tingkat Raja. Itu seharusnya menjadi salah satu hal yang paling sulit untuk dihancurkan di dunia. Mari kita beri sedikit semangat ke dalamnya, dan itu akan aman dan sehat. Bagaimana kita bisa terluka, kita tidak akan mati. Itu ide yang bagus, tapi kita harus memikirkan bagaimana cara mengimplementasikannya. Jitiansing memimpin dalam upaya melepaskan kesadaran ilahi dan berkomunikasi dengan pohon api darah, mencoba menghubungkannya dengan kekuatan roh. Prinsipnya, pohon api darah ini adalah miliknya, dan dia telah membudidayakannya selama bertahun-tahun. Sebagai pemilik pohon api darah, ia harus dapat berkomunikasi dengan pohon tersebut, dan roh dapat menyatu dengannya. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Pohon dewa api darah bukanlah makhluk hidup, dan belum menghasilkan kecerdasan apapun. Kekuatan roh tidak bisa masuk ke dalamnya, apalagi menyatu dengannya. Orang-orang harus menemukan cara yang masuk akal untuk mengintegrasikan roh ke dalam pohon. Lin Sui mengajukan saran pertama, setiap orang harus memakan buah suci dari pohon dewa api darah, dan memperkuat hubungan dengan pohon dewa dengan bantuan kekuatan buah dewa. Cara ini kedengarannya bisa dilakukan, sehingga orang-orang mulai mempraktikkannya. Setelah setiap orang mengambil buah dewa, mereka benar-benar mendapatkan manfaat yang besar, dan kekuatan dewa mereka meningkat dengan selisih yang kecil. Tetapi orang-orang mencoba menggunakan roh, dan fusi pohon api darah, atau tidak ada respons. Cao Qingyu mengajukan saran kedua. Tampaknya tidak realistis bahwa roh masyarakat secara langsung diintegrasikan ke dalam keseluruhan pohon. Sebaiknya semua orang fokus pada cabang tertentu dan gunakan semangat untuk pemanasan dan pemurnian, agar mungkin kita bisa sukses. Proposal ini masuk akal dan layak. Jadi, orang-orang mulai mencoba lagi. Setengah bulan kemudian, orang-orang menggunakan kekuatan roh untuk membuat cabang sasaran berkilauan, tetapi mereka gagal berintegrasi ke dalam kekuatan roh. Usulan itu gagal. Selanjutnya, Ji Tian Xing mengangkat dua isu utama. Pertama, masyarakat harus berusaha memperkuat komunikasi dan kontak dekat dengan pohon api darah. Kedua, kekuatan para dewa dan roh manusia harus dipisahkan menjadi sebuah gumpalan, yang tidak berhubungan dengan dirinya sendiri, sehingga dapat menyatu dengan pohon api darah. 4073 Dua masalah yang diangkat oleh Ji Tian Xing sangatlah penting. Orang-orang tahu bahwa ini sangat masuk akal, tetapi mereka semua ragu-ragu dan ragu-ragu. Tidak apa-apa untuk mengatakan pertanyaan pertama, tetapi kuncinya ada pada pertanyaan kedua. Arwah semua orang yang hadir lengkap, dan arwahnya sangat misterius dan rumit. Itu akan menimbulkan kerugian besar bagi jiwa. Misalnya mempengaruhi kesadaran ketuhanan, kesadaran dan pemikiran, kehilangan sebagian ingatan atau kemampuan, bahkan mempengaruhi landasan dan kekuatan Sinto. Semua bahaya ini sangat mungkin terjadi, dan tidak ada yang berani gegabuh. Alhasil, semua orang terdiam dan tenang. Ji Tian Xing melihat sekeliling selama seminggu dan berkata sambil tersenyum, saya akan mencobanya dulu. Begitu suaranya jatuh, Raja Ilusi Darah menghentikannya dan berkata, jangan. Kamu sedang melaksanakan rencana yang sangat penting sekarang. Tidak boleh ada kesalahan, biarkan aku yang melakukannya. Lin Sui diam-diam menarik lengan bajunya. Ilusi darah dan berbisik, kamu telah menggabungkan seberkas roh dengan pohon dewa. Bagaimana kamu bisa mencobanya? R. Raja Ilusi Darah menggaruh kepalanya dengan canggung dan hanya bisa mundur. Kemudian, Lin Sui, Cheo Xing Yu, dan Yang Kem melangkah maju pada saat yang sama dan berkata dengan tegas, biarkan aku datang. Utusan kiri emas dan utusan kanan naga darah juga berkumpul, penuh darah, aku datang. Ji Tian Xing memandang mereka dan berkata, sangat sulit bagi kalian berdua untuk menerobos alam dewa. Sekarang bahkan alam dewa pun tidak stabil, jangan ikut bersenang-senang. Jin Zuo Zi dan Suelong Yu Xi disarankan untuk kembali, tetapi Lin Sui, Cheo Xing Yu dan Yang Kem masih bersikeras. Namun Ji Tian Xing menghentikan mereka bertiga dan berkata dengan sungguh-sungguh, pohon api darah ini dibudidayakan oleh saya. Saya adalah masternya dan paling mengetahuinya. Selain itu, saya memiliki pengalaman paling banyak dalam berlatih Sinto. Tentu saja, saya akan mencobanya terlebih dahulu. Saat aku berhasil, aku akan mengajarimu cara melakukannya. Bahkan jika aku tidak berhasil, setidaknya aku tidak akan melukai diriku sendiri. Jangan khawatir, aku sangat berhati-hati dalam mengendalikan roh. Itu akan baik-baik saja. Mereka tidak bisa menolaknya, jadi mereka hanya bisa berjanji padanya untuk mencobanya terlebih dahulu. Tentu saja, orang-orang tahu bahwa dia melindungi semua orang, dan hati mereka penuh rasa terima kasih. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing mulai menggunakan keterampilan dan metodenya, dengan hati-hati membagi semangat. Semua orang duduk mengelilinginya dan mengabdikan diri mereka untuk melindungi dharma untuknya. Mereka tidak berani mengeluarkan suasana atau mengeluarkan suara karena takut mengganggunya. Meskipun sangat berbahaya, rumit dan merepotkan untuk memotong benang roh. Namun pengendalian jiwa Ji Tian Xing benar-benar lebih teliti dibandingkan orang biasa. Sepuluh hari berlalu dengan tenang, dan dia berhasil memisahkan segumpal roh dan mengembun menjadi cahaya putih di depannya. Sepertinya semangat kabut putih. Bentuknya hanya sebesar kenari, tetapi mengandung kekuatan roh murni dan memiliki lebih banyak kesadaran dan ingatan. Namun, setelah meninggalkan tubuh dewa Ji Tian Xing, ia tidak dapat bertahan terlalu lama dalam ruang waktu yang terdistorsi, dan harus melekat pada sesuatu. Terlebih lagi, Ji Tian Xing baru saja memisahkan segumpal roh, yang masih berdampak pada dirinya sendiri, yang sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Tapi dia tidak peduli dengan pemulihan dan pernafasan, dan buru-buru menggunakan kekuatan roh untuk menghangatkan cabang pohon dewa api darah, dan mulai mencoba untuk melebur. Platform itu sunyi, dan waktu berlalu. Lin Sui dan Cao Qingyu tetap diam dan fokus pada Ji Tian Xing untuk mengamati cara dia mengeluarkan sihirnya. Hati orang-orang juga terangkat, karena Ji Tian Xing merasa khawatir dan cemas. Untungnya, proses casting Ji Tian Xing sangat stabil tanpa ada kelainan. Wajahnya tenang, dan kekuatan serta semangatnya normal. Hari demi hari berlalu, hati orang-orang berangsur-angsur menjadi rileks. Sepuluh hari kemudian, dahan itu, yang panjangnya sekitar tiga kaki, berubah dari merah keunguan menjadi emas pucat. Melihat perubahan istimewa ini, semua orang bersemangat, bersemangat, dan penuh harap. Butuh tiga hari lagi bagi Ji Tian Xing untuk menyelesaikan casting dan membuka matanya. Kerumunan itu bergegas berkeliling dan menanyakan kabarnya. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, Anda khawatir, prosesnya sangat lancar, saya berhasil. Sekarang saya juga memiliki secercah roh, yang terletak di pohon dewa api darah ini, yang setara dengan jimat penyelamat jiwa ekstra. Ketika mereka mendengarnya, mereka langsung bersorak kegirangan. Wow luar biasa. Akhirnya berhasil, tuanku, sungguh menakjubkan. Besar. Setelah bersorak dan bersorak, semua orang memandang Ji Tian Xing dan mendengarkan dia menjelaskan proses casting dan hal-hal yang perlu diperhatikan, serta pengalaman yang dia rangkum. Ia meriwayatkan dengan cermat satu persatu, agar semua orang dapat memahaminya dengan jelas, tanpa meninggalkan tempat manapun. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting bagi semua orang, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Setengah hari kemudian, Ji Tian Xing berbagi pengalamannya dan menjawab semua pertanyaannya. Kemudian, Lin Sui mengajukan diri untuk percobaan pertama. Ji Tian Xing dan Cao Qingyu semuanya menyatakan semangat dan dukungan mereka atas keberaniannya. Hasilnya, Lin Sui mulai mengikuti instruksi Ji Tian Xing untuk memotong roh dan memadukan pohon suci. Ji Tian Xing dan Cao Qingyu serta yang lainnya membantunya melindungi Dharma dan mengawasi situasinya. Prosesnya tidak perlu detail, meski ada insiden kecil, tidak berbahaya di bawah pengawalan Ji Tian Xing. Lebih dari 20 hari kemudian, seberkas roh Lin Sui berhasil diintegrasikan ke dalam cabang pohon Dewa Apidarah. Cabang ungu hitam, juga ditutupi lapisan fluoresensi putih, mengalir perlahan, sangat istimewa. Lin Sui berhasil. Selanjutnya, Cao Qingyu, Yang Ke dan Laner mencoba satu persatu di bawah bimbingan Ji Tian Xing. Butuh 22 hari bagi Cao Qingyu untuk mengintegrasikan secercah roh ke dalam pohon suci. Laner membutuhkan waktu 24 hari untuk menyelesaikannya, sedangkan roh hanya membutuhkan waktu 18 hari. Bukan berarti yang kelebih berbakat dan berkuasa dibandingkan suami istrinya, tetapi pemikirannya lebih sederhana dan lugas. Ketika semuanya sukses, Jin Zuo Xi dan Suelong Yu Xi, yang telah berlatih selama beberapa bulan, datang untuk bergabung dalam pesta tersebut. Oleh karena itu, masyarakat mengajari mereka pengalaman dan pengetahuan, serta melindungi Dharma untuk mereka bersama, sehingga mereka juga berhasil menyatukan secercah semangat. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu. Yu Nyao dan Ji Wu Shuang mengakhiri latihan mereka dan bangun. Melihat orang-orang berkumpul di bawah pohon api darah, sepertinya mereka sedang mempelajari sesuatu, ibu dan putrinya terbang. Ada semburan kesopanan dan salam. Setelah itu, Yu Nyao bertanya pada Ji Tian Xing apa yang terjadi. Ji Tian Xing menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Yu Nyao. Setelah mendengar ini, Yu Nyao menunjukkan senyuman, khawatir dan mencelah, kamu terlalu konyol. Kamu telah lama menyatu dengan dunia lima elemen. Selama dunia lima elemen tidak mati, kamu tidak akan mati. Dunia lima elemen untuk melindungi kehidupan. Bagaimana Anda bisa mengambil risiko memisahkan roh dan menyatu dengan pohon ini? Jika terjadi kesalahan saat memisahkan roh dan jiwa. Di tengah-tengah, dia tiba-tiba memahami niat baik Ji Tian Xing dan menghentikan tema. Yah, aku tahu kamu demi kebaikan semua orang, jadi aku bisa menemukan cara untuk melindungi hidup kita. 4074. Dahulu kala, Yu Nyao memahami satu hal. Alasan mengapa Ji Tian Xing lebih populer dan populer dibandingkan pria kuat lainnya adalah karena dia memperlakukan orang dengan tulus. Orang kuat lainnya menganggap pengikut sebagai bawahan setia dan pisau tajam di tangan mereka. Ji Tian Xing berbeda, dia memperlakukan orang-orang yang mengikutinya sebagai teman. Bagus, jangan pernah memperlakukan teman dengan buruk. Jika terjadi bahaya, kami selalu berusaha sebaik mungkin untuk melindungi semua orang. Siapa yang tidak menghormati dan mendukung pria sekuat itu? Karena alasan inilah kita semua tahu bahwa rencana balas dendamnya adalah melawan lima dewa, tapi kita tetap mengikutinya dan membantunya. Bahkan jika Yang Ke dan Bai Feng, yang dikalahkan olehnya dan diterima dengan paksa, akan mengikutinya dengan setia setelah sekian lama bersamanya. Ini hampir mustahil bagi orang kuat lainnya. Oleh karena itu, Ji Tian Xing terlibat dalam bahaya dan mencari hukum untuk melindungi kehidupan masyarakat. Yu Nyao dapat memahami dan mendukungnya. Ji Tian Xing, yang mendengar kata-kata celahan istrinya, juga tahu bahwa Yun Yau mengkhawatirkannya, jadi dia meraih tangannya dan tertawa serta menghiburnya. Yao Yao, jangan khawatir. Karena aku telah melakukan ini, aku harus siap dan yakin. Meskipun prosesnya agak berbahaya, menurutku ada baiknya memberimu lebih banyak sarana untuk melindungi hidupmu. Kebetulan kamu dan keduanya tak tertandingi di sini. Lalu aku akan mengajarimu metode dan pengalaman, dan kamu juga akan memisahkan seberkas roh ke dalam pohon api darah. Yun Yau dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, Bagiku, tak tertandingi, Wu Heng dan Keke, kartu pendukung dan pelindung kehidupan kami yang paling kuat sebenarnya adalah Anda. Selama Anda hidup, kami tidak akan mati. Dan jika suatu hari Anda pergi, kami tidak akan hidup. Meskipun Ji Tian Xing sangat terharu, ia tetap ingin membantah pernyataan tersebut, Yao Yao, ini tidak adil bagi anak-anak. Aku, kamu, dan Keke bisa hidup dan mati bersama. Tapi anak-anak, mereka masih muda, punya kehidupan masing-masing. Bahkan jika suatu saat kita tidak ada di sini, mereka harus hidup dengan baik. Kalau tidak, siapa yang akan mewarisi keinginan kita dan membalaskan dendam kita? Ide Yun Yau sedikit terguncang, jadi dia menganggup dan berkata, Yah, ideku benar-benar egois dan aku tidak melakukannya. Tidak berpikir cukup baik. Jadi mari kita coba. Oleh karena itu, Ji Tian Xing secara pribadi mengajari Yun Yau dan Ji Wu Shuang pengalaman mereka dan mengajari mereka cara mempraktikkan Dharma. Baik ibu maupun putrinya sangat cerdas, Ji Tian Xing hanya memberitahu mereka sekali dan mereka mempelajarinya. Selanjutnya, Yun Yau mencoba menyatu dengan latihan tersebut. Setengah sebulan kemudian, dia memisahkan seberkas roh dan berhasil diintegrasikan ke dalam pohon api darah. Ji Wu Shuang melakukannya dalam waktu setengah bulan. Ji Tian Xing ingin membiarkan Ji Ke dan Ji Wu Hen memisahkan segumpal roh dan bergabung dengan pohon api darah. Namun mereka masih dalam praktik tertutup, tidak boleh diganggu, hal ini hanya bisa ditunda. Ji Tian Xing masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan, yang diserahkan kepada Yun Yau dan Ji Wu Shuang. Setelah Ji Ke dan Ji Wu Hen berlatih, mereka akan mengajari mereka metode dan pengalaman untuk membantu mereka menyelesaikannya. Ji Tian Xing meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan kembali ke kamar rahasia. Dia menghabiskan hampir satu tahun di ruang waktu yang terdistorsi dan tujuh hari di dunia luar. Namong tidak bingung dan mengirimkan pesan ke banyak klan dan kekuatan. Kini, tujuh hari kemudian, semua kekuatan besar juga mempertimbangkan dengan jelas dan membalas berita tersebut. Pada saat ini, Namong pasti secara pribadi datang ke pintu kamar rahasia, mengetuk pintu dan menelpon Ji Tian Xing untuk melaporkan situasinya kepadanya. Dia berdiri di luar gerbang istana dan menunggu dengan sabar. Meskipun Namong tidak bingung dan tenang, Ji Tian Xing menemukan ada kemarahan yang masih ada di matanya. Bisa dibayangkan kabar dari kekuatan besar kurang memuaskan. Tuan Panjang. Melihat Ji Tian Xing keluar, Namong tidak bingung dan membungkuk, jadi dia tidak bisa tidak memberitahukan hasilnya. Ji Tian Xing mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan keluar terlebih dahulu, jangan khawatir, ayo pergi ke ruang kerja dan bicara pelan-pelan. Namong tidak bingung untuk menganggup dan mengikutinya ke ruang kerja. Sesaat kemudian, mereka memasuki ruang kerja, menutup pintu, dan memulai barisan pertahanan. Ada banyak penjaga di luar ruang kerja, hanya dua orang di ruang kerja, tidak takut didengar. Ji Tian Xing duduk di singgah sana. Namong tidak bingung dan duduk di hadapannya. Suaranya masih marah dan berkata, Tuan Muda, saya mengirim pesan ke tujuh belas klan kuno dan tiga puluh enam pasukan teratas. Hanya empat klan yang menjelaskan bahwa mereka akan datang menemui Anda sesegera mungkin untuk mendiskusikan aliansi dengan Anda. Tiga belas klan lainnya dan lebih dari dua puluh kekuatan tidak jelas dan ambigu, dan kata-kata mereka asal-asalan. Terlebih lagi, masih ada lebih dari selusin kekuatan yang mengejek kami. Terlebih lagi, dia dengan tegas mendukung Dewa Shuro, dan menerima pesan Sayagiyok terpeleset dan pergi ke Meng Suai dan Kaisar Sigaomi. Ketika berbicara tentang lusinan kekuatan, Namong tidak bingung dan tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Dia hampir membunuhnya. Cara dia mengatakannya relatif ringan. Bisa dibayangkan kata-kata yang digunakan dalam surat balasan selusin pasukan pasti sangat menjengkelkan, jauh melampaui urayan dan urayannya. Semua ini diharapkan oleh Ji Tian Xing, jadi dia tidak marah. Dengan baik. Namong tidak bingung dan mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghina, jurumudi selusin pasukan adalah orang yang sombong dan paling tidak berdaya. Bertahun-tahun yang lalu, mereka telah merayu Meng Suai dan Guru Kaisar dengan sepenuh hati untuk bergabung dengan Komando Pasukan Dewa Sura. Namun, Meng Suai dan Kaisar Si tidak menyukai mereka dan mengabaikan mereka. Sekarang lebih baik, mereka hanya menerima pesan yang saya kirimkan untuk meminta kontribusi dari Meng Suai dan Kaisar Si. Mungkin mereka dapat mencapai keinginan mereka. Saya melihat, Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Mereka ingin mengandalkan yang kuat untuk mendapatkan keuntungan. Biarkan mereka pergi. Tetapi Anda harus menuliskan semuanya. Karena kita akan segera bertemu mereka. Saat itu juga, tidak satupun dari mereka akan absen. Meski suaranya sangat pelan, nadanya cukup damai, namun Namong tidak bingung atau mendengar pembunuhan tersebut. Sebelumnya, dia khawatir bahkan jika Ji Tian Xing mengalahkan selusin kekuatan itu, dia akan mempertimbangkan situasi keseluruhan dan menjadikan mereka di bawah komandonya. Dalam hal ini, dia dan klan Namong akan merasa jijik bekerja dengan penjahat tersebut. Sekarang, dengan kata-kata Ji Tian Xing, dia merasa lega. Setidaknya, saat kedua belah pihak sedang berperang, dia tidak akan pernah lupa untuk melikuidasi belasan kekuatan tersebut. Saat Namong sedang mengambil keputusan, Ji Tian Xing bertanya lagi, empat klan kuno apa yang datang secepat mungkin. Ketika dia menyebutkan empat klan kuno ini, Namong tidak bingung sampai dia menjadi lebih baik. Dia menjawab sambil tersenyum, Tentu saja, keluargalah yang paling menerima bantuan dan dukungan Anda. Ada Panglima Perang yang berperang melawan Dong Tian, Klan Lan dari Dong Tian Biru, Feng Zhu dari Shen Feng Dong Tian, dan Ji An Gzu dari Shen Yin Dong Tian. Empat klan, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Memang benar bahwa teman yang membutuhkan adalah teman yang membutuhkan. Empat ribu tujuh puluh lima. Hanya di saat kritis hidup dan mati, tetap mendukung Anda dengan kuat, dapat dipercaya. Kebenaran abadi ini telah dibuktikan kembali. Ji Tian Xing meramalkan bahwa klan Zhan Shen, klan biru Dong Tian Biru, akan menyatakan dukungan mereka untuk pertama kalinya. Namun, Ji Tian Xing agak terkejut dengan keluarga Phoenix dari Shen Feng Dong Tian dan klan Jiang dari Shen Yin Dong Tian. Saat itu, dia membantu orang Feng dan mengoreksi rahasia warisan mereka. Kebaikan seperti ini besar atau kecil. Jika kerusakan yang disebabkan oleh Dewa Pedang di Gua Shen Feng dimasukkan, kelebihan dan kekurangannya bisa diimbangi. Ji Tian Xing awalnya mengira Gua Dewa Phoenix akan menghadapi tiga rintangan dan mengamati secara diam-diam selama jangka waktu tertentu sebelum bergabung dengannya. Di luar dugaan, Feng Xu menjadi kelompok pertama yang mendukungnya dan bersedia membentuk aliansi. Adapun orang-orang Jiang yang memimpin para Dewa ke dalam Gua, Ji Tian Xing mengalami beberapa hal tidak menyenangkan dengan mereka bertahun-tahun yang lalu sebelum dia meninggalkan dunia Dewa. Saat itu, dua bersaudara Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng membawanya kembali ke keluarga Jiang, yang membuat mereka sangat takut. Salah satu dari dua bersaudara itu terluka parah dan yang lainnya dihukum berat oleh Sang Patriark. Patriark Jiang Chuyun juga takut dengan kekuatan Kaisar Dewa Shuro. Dia takut Jin Suang akan memimpin pasukan untuk memusnahkan Shen Yin Dong Tian, jadi dia gagal menyelamatkan Ji Tian Xing. Kemudian, ketika Ji Tian Xing meninggalkan Tanah Hao Tian, Jiang Chuyun, Jiang Chuxeng, dan Jiang Chuxiao diam-diam membantunya. Ji Tian Xing berpikir bahwa orang yang berhati-hati dan penakut seperti Jiang Chuyun tidak akan menjadi orang pertama yang mengambil sikap. Saya tidak menyangka Jiang Chuyun cukup berani untuk memimpin dalam menyatakan dukungannya. Dia berpikir bahwa ketika dia meninggalkan Tanah Hao Tian, apa yang dia katakan kepada Jiang Chuyun memiliki efek. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, dalam hal ini, saya akan menunggu mereka datang ke sini. Saat ini, Namong tidak bingung dan kemudian berkata, Momomomong, ada kekuatan yang juga membalas pesan tersebut, mengatakan bahwa mereka akan datang menemui Anda sesegera mungkin. Siapa lagi, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menjadi tertarik. Sekolah pemurnian kuno, jawab Namong. Ji Tian Xing tertegun sejenak dan langsung menunjukkan senyuman lucu. Su Bailian, seorang lelaki tua, benar-benar gigi dalam palu Bailian. Haha. Namong bingung dan bingung, Tuan Muda, apakah palu pemurnian Tuhan ada di tanganmu? Bukankah artefak itu sudah lama dihancurkan? Ji Tian Xing menjelaskan sambil tersenyum, tentu saja, beberapa palu halus dihancurkan. Jadi begitu, Namong bingung dan tiba-tiba menyadari, tidak heran Su Bailian begitu bersemangat. Maka dia pasti akan bernegosiasi dengan Anda dan meminta gambar palu yang disempurnakan. Ji Tian Xing hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin Namong masih memikirkannya, hal berharga seperti peta struktur palu mulian tidak dapat diserahkan dengan mudah kepada Su Bailian. Ji Tian Xing memiliki lebih banyak keuntungan. Namun nyatanya, Ji Tian Xing tidak terlalu mempedulikannya. Itu hanya artefak terbaik, dia sudah punya beberapa. Kini ia telah pulih ke puncaknya, namun ia masih belum bisa menguasai kekuatan surga, yang membuatnya bingung dan khawatir. Harta yang paling dia inginkan bukanlah artefak tingkat raja, tetapi artefak tingkat lebih tinggi. Misalnya artefak kekaisaran. Tentu saja itu hanya namanya sendiri, pernyataan umum. Apa yang benar-benar melampaui artefak tingkat raja pasti ada hubungannya dengan kekuatan surga. Saya tidak tahu apa namanya. Kemudian, kedua pria tersebut membahas beberapa masalah lanjutan, dan Ji Tian Xing mengatakan kepadanya, selain lusinan dari tembok, Anda harus mengirim pesan ke klan dan kekuatan lain. Katakan saja ini saya, ini adalah kali terakhir untuk beri tahu mereka. Ini masih periode satu bulan yang disebutkan sebelumnya. Tidak menunggu sampai habis. Pertama datang sekutu dan teman. Di luar batas waktu ini, jika Anda ingin membentuk aliansi lagi, Anda harus mempertimbangkan bobot Anda sendiri. Kata-kata ini sedikit mengancam, dan juga merupakan ultimatum yang diberikan oleh Ji Tian Xing. Namong tidak bingung dan berpikir sejenak, dan bertanya dengan sedikit ketidakpastian, Tuan Muda, apakah Anda yakin ingin mengatakan ini? Kami belum memulai tindakan kami. Kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Shuro Kaisar. Bahkan jika Anda mengancam mereka seperti ini, saya khawatir itu tidak ada gunanya. Ini mungkin menjadi bumerang. Dia takut klan dan kekuatan yang masih ragu-ragu dan menonton akan langsung beralih ke Kaisar Shura setelah diancam oleh Ji Tian Xing. Namun, Ji Tian Xing tidak khawatir sama sekali, dan berkata sambil tersenyum ringan, jika kita memiliki keuntungan dalam menghancurkan klan dan kekuatan itu, meskipun mereka bodoh, tahu bagaimana memilih. Tapi sekarang tampaknya kita sudah masuk posisi yang lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Kaisar Dewa Shuro. Dalam situasi inilah kekuatan yang dapat membentuk aliansi dengan kita adalah tulus. Namong bingung dan segera memahami niatnya. Dia mengangguk setuju dan berkata, Tuan muda, saya mengerti. Anda lebih suka memiliki beberapa sekutu yang setia dan dapat dipercaya daripada sekelompok mitra yang setengah hati dan licik. Karena Anda selalu percaya diri dalam mengendalikan situasi, bukan? Ji Tian Xing tidak menjawab, tapi mengangguk sambil tersenyum. Namong tidak bingung atau cukup bodoh untuk menanyakan dari mana rasa percaya diri itu berasal. Bagaimanapun, ketika Ji Tian Xing membunuh tentara Jin Suang, jawabannya sudah ada di depan semua orang. Klan dan kekuatan yang masih ragu-ragu dan menunggu mungkin tidak akan mempercayai rumor tersebut. Mereka mengira klan Namong lah yang dengan sengaja melebih-lebihkan dan melebih-lebihkan kekuatan Ji Tian Xing. Namun Namong tidak bingung. Melihat dengan matanya sendiri, dia secara alami memahami betapa kuatnya Ji Tian Xing. Itulah sumber kepercayaan dirinya. Setelah membicarakannya, Ji Tian Xing bangkit dan meninggalkan ruang kerja. Selanjutnya, dia terus berlatih di ruang rahasia. Namong tidak bingung dan dengan sabar menunggu kedatangan beberapa leluhur dan subailian. Ketika pemimpin lima kekuatan tiba, Ji Tian Xing akan keluar menemui mereka. Pembunuhan Ji Tian Xing terhadap tentara Jin Suang telah menyebar di daratan Hautian. Setelah lebih dari 20 hari, penyakit itu telah menyebar ke benua lain. Ketika tenggat waktu satu bulan Ji Tian Xing semakin dekat, berita tentang kembalinya Dewa Pedang dan keinginannya untuk membalas dendam telah menyebar ke lima benua. Tidaklah berlebihan jika separuh orang di alam dewa mengetahui dan membicarakannya. Namun menurut berita yang dikeluarkan oleh klan Namong, Ji Tian Xing sendiri membunuh lebih dari 800 ahli dan orang kuat termasuk Jin Suang. Namun berita tersebut sangat mengejutkan sehingga banyak orang tidak mempercayainya. Hal yang sama juga terjadi pada kekuatan Hautian yang bimbang, samar-samar, dan berbahaya. Banyak orang mengira bahwa orang-orang berkuasa di bawah Kaisar Shuro akan sangat marah dan membalas klan Namong. Namun nyatanya, jangka waktu satu bulan telah tiba, dan klan Namong belum diserang. Meng Suai dan Kaisar Si juga tidak menonjolkan diri dan tidak mengungkapkan rencana tindakan apapun. Mereka sepertinya menelan roh jahat itu. Tetapi semua orang tahu bahwa ini tidak mungkin, mereka pasti merencanakan cara membalas dendam, cara membunuh Dewa Pedang. Pada saat yang sama, lima kekuatan yang memimpin dalam mendukung Dewa Pedang, dan tiga kekuatan yang akhirnya bertekad, tiba di Yansu Dong Tian satu demi satu. 4076. Hari ini, dua Yansu, klan Namong di Aula Terang. Di akhir periode satu bulan, orang-orang yang tepat akan datang. Adapun mereka yang tidak datang, mereka memutuskan untuk memperhatikan Dewa Pedang dan klan Namong terlebih dahulu, dan kemudian bertindak sesuai dengan itu. Aula terang yang megah diselimuti suasana Hushuk dan Hushuk. Penjaga paling elit dari klan Namong berjaga di sekitar Aula Guangming. Gerbang istana ditutup, dan hanya para pemimpin berbagai kekuatan dan tetua klan Namong, Namong Fuzu dan lainnya yang berpartisipasi dalam diskusi di Aula. Hari ini, Namong tidak bingung untuk duduk di kiri atas, dan Namong Nihuang serta beberapa tetua berdiri di belakangnya. Di deretan kursi di sisi kanan Aula Utama, ada tujuh Dewa yang kuat, semuanya berpakaian bagus dan bermartabat. Di belakang mereka masing-masing, terdapat juga beberapa Raja Dewa yang sakti, yang merupakan sesepuh dan pelindung Dharma dari berbagai kekuatan. Meskipun demikian, kekuatan yang diwakili oleh orang-orang kuat ini memimpin dalam menyatakan dukungan mereka kepada Dewa Pedang. Namun Namong tidak bingung melihat mereka, dan tidak akan merasakan kekaguman dan kedekatan. Karena tiga di antaranya bertopeng sebulan lalu. Jelas sekali, orang-orang kuat ini di sini bukan untuk berjanji setia kepada Ji Tiansing, tetapi untuk bernegosiasi. Apakah kedua belah pihak dapat membentuk aliansi dengan lancar tergantung pada apakah hasil negosiasi memuaskan beberapa pemain kuat? Aula Sunyi, Ji Tiansing belum tiba, semua orang tenang dan menunggu dengan sabar. Setengah jam kemudian, gerbang aula cahaya akhirnya terbuka. Penjaga di gerbang berseru, Dewa Pedang datang. Jadi semua orang berdiri dan melihat ke arah gerbang. Semua mata orang banyak tertuju pada pemuda tampan berjubah putih. Banyak orang tampak kagum saat dia berjalan ke aula. Lihat Dewa Pedang. Namong tidak bingung untuk memimpin dalam membungku dan memberi hormat, dan postur tubuhnya penuh hormat. Yang lainnya mengikuti memberi hormat, dengan sikap hormat. Tidak ada keraguan bahwa penampilan seperti ini diatur secara khusus oleh Namong. Awalnya, Ji Tiansing menyelesaikan latihannya satu hari sebelumnya, dan dia dapat menelpon orang untuk berdiskusi kapan saja. Tapi Namong tidak ragu untuk memaksakan permintaan tersebut, menurut prosedur untuk muncul, yang dikatakan menakutkan psikologi kebetulan beberapa orang kuat. Ji Tiansing tidak peduli, tapi Namong tidak bingung. Dia menerima saran itu. Saat ini, efeknya tampaknya bagus. Setidaknya, mereka yang tidak melihat Ji Tiansing secara langsung, sekarang melihat Ji Tiansing, terlihat sedikit rumit. Melalui perubahan ekspresi yang halus, kita dapat melihat bahwa suasana hati mereka telah berubah. Ji Tiansing berjalan melewati aula luas dan berdiri di tempat pertama. Dia berbalik menghadap kerumunan, matanya dengan anggun menyapu wajah mereka, dan berkata, tuan-tuan, silakan duduk. Setelah itu, dia mengambil tempat duduknya terlebih dahulu, dan semua orang duduk satu demi satu. Ji Tiansing tidak terburu-buru untuk berbicara. Namong, juru bicaranya, berbicara lebih dulu. Namong berdiri dan membungkuk kepada kekuatan kuat dari delapan sekolah dan berkata, kalian semua mengerti mengapa kita berkumpul di sini hari ini dan apa yang ingin kita diskusikan. Dalam hal ini, kita tidak perlu membuang waktu dan mengucapkan kata-kata adegan yang tidak berguna. Titik, di sini, saya ingin memulai dengan kursi ini untuk referensi Anda. Setelah itu, dia berbalik menghadap Ji Tiansing di atas tahta, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Dewa Pedang, di tanah hautian ribuan tahun yang lalu, orang-orang sederhana dan bebas. Delapan belas klan kuno kami dibagi ke dalam distrik berbeda untuk melindungi perdamaian hautian. Situasinya sangat damai. Namun, sejak Kaisar Sura memerintah tanah hautian, dia menggunakan berbagai cara untuk menindas bayu dan memperbudak ratusan juta rakyat biasa orang-orang, yang membuat tanah hautian sengsara dan gelap. Kami memiliki niat untuk menyerang pencuri, tetapi kami tidak dapat melawan. Kami hanya dapat menanggung penghinaan dan menunggu Anda kembali. Sekarang setelah Anda kembali, klan Namong bersedia melakukannya menawarkan segalanya dan mengikuti Dewa Pedang. Kami ingin berperang melawan tiran, menggulingkan pemerintahan gelap Dewa Shuro, menyelamatkan seluruh benua hautian, dan membiarkan jutaan orang mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mohon izinkan delapan ribu anak klan Namong untuk bergabung dengan Anda dan setia kepada Anda. Namong tidak bingung, nadanya nyaring, selesaikan kata-kata yang berapi-api ini, juga membungku kepada Jitiansing, ungkapkan arti permintaannya. Jitiansing tampak sangat tersentuh. Matanya berbinar-binar dan menganggup dengan sungguh-sungguh, pemimpin keluarga Namong sangat saleh dan menghargai rakyat jelata di dunia. Menyelamatkan orang-orang di dunia, yang patut dikagumi dan dihormati. Bagaimana saya bisa menolak permintaan yang begitu penuh kasih sayang dan benar mengenai semua makhluk hidup di dunia? Kami menerima kesetiaan klan Namong dan membentuk aliansi mulai sekarang. Kami akan melakukannya saling membantu dan memperlakukan satu sama lain dengan sepenuh hati. Setelah mengatakan itu, Jitiansing mengeluarkan secarik batu giok dan melambaikannya ke Istana Selatan. Pemimpin keluarga Namong, ini adalah perjanjian anti-Jepang yang telah kami buat sebelumnya. Anda hanya perlu membacanya dengan lantang, dan kami akan menjadi sekutu. Namong tidak ragu-ragu mengulurkan tangannya, memegang slip giok, dengan suara nyaring dan husuk, membacakan perjanjian di slip giok. Apa yang disebut perjanjian sebenarnya adalah sumpah surga yang telah disiapkan Jitiansing. Setelah modifikasi Jitiansing, ini lebih seperti sebuah perjanjian. Namun intinya, Namong tak segan-segan mengucapkan sumpah ke jalan surga ketika membaca perjanjian yang hampir seribu kata itu. Klan Namong, generasi ke-37 dari pemimpin keluarga Namong Buksu, bersumpah untuk membentuk aliansi dengan Dewa Pedang Surga Naga untuk hidup dan mati bersama, jangan pernah mengkhianati. Saat Namong tidak bingung dengan suara nyaring dan bergema di aula cahaya, para pemimpin delapan kekuatan menjadi bingung. Tidak ada yang mengira segalanya akan berjalan seperti ini. Apa yang disebut perundingan dan perundingan mengenai masalah aliansi sangatlah sederhana dan kasar sehingga banyak memunculkan, sumpah demi surga, meminta surga menjadi saksi, dan sebagainya. Sebelum datang, para pemimpin beberapa kekuatan masih memikirkan bagaimana memperjuangkan kepentingan dan bagaimana melakukan tawar-menawar dengan Jitiansing. Sekarang sepertinya tidak berhasil. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah drama yang tidak diragukan lagi oleh Namong dan Jitiansing telah berdiskusi sebelumnya dan bersikeras untuk menambahkannya. Jitiansing awalnya bermaksud untuk bernegosiasi langsung dengan delapan kekuatan, mengizinkan beberapa kekuatan untuk mengajukan beberapa persyaratan dan ketentuan. Asal tidak terlalu banyak, dia bisa mempertimbangkan dan berdiskusi. Namun, Namong meminta untuk memimpin pembicaraan, memberi contoh bagi delapan kekuatan, dan mengatur suasana pertemuan. Dia takut delapan besar akan mengacaukan negosiasi. Jadi, ada adegan ini. Setelah seratus waktu istirahat, ketika Namong tidak bingung dan selesai berperang melawan perjanjian, seberkas sajak muncul di atas kepalanya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya kemasan. Di langit tepat di atas ola cahaya, terdengar semburan guntur, menderu. Jelas sekali, hanya setelah sumpah surga selesai barulah penglihatan seperti itu muncul. Para pemimpin beberapa kekuatan mengubah pandangan mereka ketika mereka melihat ke arah Namong. Beberapa orang berkuasa merasa gelisah dan malu. 4077 Ini, apakah itu terlalu kejam? Apakah Namong gila? Apakah itu aliansi? Ini semua tentang bersumpah kepada Tuhan? Ya Tuhan, klan Namong tidak membicarakan kondisi dan kepentingan apapun, dan setia tanpa syarat kepada Dewa Pedang. Namong yang penuh kebencian tidak bingung. Apakah itu terlalu berlebihan baginya? Bukankah kita tidak adil? Saya dapat melihat bahwa Namong tidak bingung. Dia pasti sudah berdiskusi dengan Dewa Pedang. Ini sengaja mencubit kita. Dia paling dihormati oleh Dewa Pedang, dan tentu saja dia bisa membuat pertunjukan. Biarpun dia tidak menyebutkan syarat apapun, Dewa Pedang bisa memperlakukannya dengan tidak adil. Para pemimpin dari beberapa kekuatan saling memandang dan berbisik secara rahasia. Mereka sangat marah di dalam hati mereka. Akan tampil selanjutnya. Benar saja. Ketika Namong tidak ragu-ragu untuk mengambil sumpah, sumpah Tian Dao ditetapkan, dan Ji Tian Xing tampak tergerak. Dia berdiri, menatap Namong dengan ketulusan di wajahnya dan berkata, Tuan dari keluarga Namong, saya sangat percaya pada ketulusan dan ketulusan Anda. Anda tahu, bahkan surga pun tergerak oleh Anda. Persahabatan yang begitu dalam pasti akan dikenang di hati kita dan tidak akan pernah melupakan satu sama lain. Setelah itu, dia memandang orang-orang di aula dan dengan sungguh-sungguh berhotbah, saya menyatakan bahwa kami telah secara resmi membentuk aliansi dengan klan Namong. Mulai sekarang, kami akan melakukannya saling membantu dan hidup dan mati bersama. Di masa depan, setelah keberhasilan kampanye, kami akan membagi wilayah kebakaran menjadi Namong buhu di bawah yurisdiksi klan Namong. Selain itu, kursi ini akan memungkinkan klan Namong untuk mengembangkan kekuatan dan industri di sepuluh wilayah sekitar. Saya yakin di bawah kepemimpinan Namong, klan Namong akan berkembang dan menjadi semakin makmur. Ini adalah janji Jitiansing di depan umum dan sebagai hadiah untuk klan Namong. Tentu saja, klan Namong bisa mendapatkan lebih dari ini. Setelah mendengar ini, Namong merasa sedikit bersemangat, jadi dia membungku untuk berterima kasih kepada Jitiansing. Namong tidak bingung, atas nama semua klan Namong, terima kasih atas rahmat Dewa Pedang. Saat suaranya turun, Namong Nihuang dan beberapa tetua membungku untuk saling berterima kasih. Mereka yang bertanggung jawab atas beberapa kekuatan, sekali lagi terlihat konyol, satu persatu tercengang, ekspresinya sangat luar biasa. Ini, itu saja. Dengan hadiah sekecil itu, aku membeli klan Namong. Apakah kamu bercanda? Jika pemberontakan berhasil, seluruh negeri Hau Tian akan berada di bawah komando Dewa Pedang, dan dia akan menghadiahi klan Namong hanya dengan satu area api. Yansu Dong Tian awalnya berada di area api. Bahkan jika Dewa Pedang tidak menghadiahkannya, klan Namong bisa mengendalikannya. Hadiah macam apa itu? Bahkan jika Dewa Pedang membiarkan klan Namong mengembangkan pengaruhnya dan industri di sekitar 10 wilayah, apa gunanya itu? Klan Namong tidak dapat menunjuk master domain dari 10 domain, dan tidak dapat mengendalikan mereka. Saya pikir klan Namong sangat dipercaya oleh Dewa Pedang sehingga Dewa Pedang akan menghadiahi klan Namong dengan setidaknya 20 domain. Keputusan Jitiansing memiliki kesenjangan yang besar dengan ekspektasi beberapa pemimpin klan, yang membuat mereka luar biasa dan sangat kecewa. Saat ini, beberapa patriark sudah bisa membayangkan bagaimana mereka akan diperlakukan. Tidak peduli seberapa banyak mereka bernegosiasi, mereka tidak akan pernah mencapai harapan psikologis mereka. Bahkan jika Dewa Pedang memperlakukan mereka seperti klan Namong, mereka tidak peduli dengan imbalan yang buruk. Beberapa tetua klan gelisah dan ragu-ragu mencari alasan untuk meninggalkan Yansu Dongtian sesegera mungkin. Aliansi klan Namong telah selesai, dan mata Jitiansing tertuju ke sisi kanan Aula Utama. Meski dia tidak berbicara, maksudnya sudah jelas. Jika para pemimpin itu pintar, mereka harus mengambil inisiatif untuk berdiri dan menyatakan niat mereka untuk membentuk aliansi dengan Dewa Pedang. Dengan begitu, upacara aliansi bisa berjalan lancar. Namun, beberapa leluhur dan leluhur berpura-pura tidak melihat ekspresi Jitiansing, satu per satu terdiam. Tidak ada seorang pun yang mau memimpin untuk menonjol, dan tidak ada seorang pun yang bisa setia kepada Jitiansing seperti halnya Namong yang tidak bingung. Semua orang terdiam, dan suasana di Aula menjadi semakin memalukan. Namong khawatir dan tidak bisa tidak mengingatkannya, Anda Tuan, Anda telah datang jauh-jauh ke sini untuk berpartisipasi dalam acara akbar. Kami terdesak waktu, jangan tunda urusan di sini. Khususnya, keduanya sangat para leluhur yang terhormat, bahkan saya harus menyebut Anda para pendahulu. Pada saat ini, kita harus mengambil keberanian para pendahulu kita dan memberi contoh. Yang disebut menggiring bebek kerak tidak lebih dari itu. Saat suara bingung Namong jatuh, semua orang melihat ke arah pemimpin klan Lan, Lan Wu Ji, dan kepala keluarga Shen Feng. Bagaimanapun, keduanya adalah pendahulu yang diakui yang telah mempraktikkan Taoisme selama lebih dari 28 ribu tahun. Di hadapan publik, Lan Wu Ji dan Patriark Shen Feng cukup malu dan tidak bisa lagi berdiam diri. Sekalipun mereka enggan, mereka tidak boleh bertindak terlalu banyak, agar tidak meninggalkan kesan buruk pada Dewa Pedang dan merusak hal-hal baik. Dan beberapa pemimpin klan dan leluhur lainnya diam-diam merasa lega, menunggu mereka membuat pernyataan. Mata Ji Tian Xing pertama kali menatap kepala klan Shen Feng di sebelah kanan. Pemimpin klan Shen Feng tidak bisa menghindar, hanya bisa berdiri dan membungkuk pada Ji Tian Xing. Alih-alih berbicara tentang aliansi, dia malah bertanya, Tuan Long Tian, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bai Feng saya sekarang. Mereka semua tertegun sejenak, dan kemudian mereka menyadari bahwa ada Raja Dewa dari keluarga Phoenix, yang telah mengikuti Dewa Pedang bertahun-tahun yang lalu. Dengan cara ini, klan Phoenix telah lama bertaruh pada Dewa Pedang. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, selama beberapa tahun terakhir, Bai Feng telah melakukan perjalanan dengan kursi ini ke Tian Wei, dan telah mengalami lebih dari 10 pertempuran besar dan kecil. Setelah ditempa, kekuatan Bai Feng telah meningkat. Sejak saya bertemu kepala klan Shen Feng hari ini, aku harus membiarkan Bai Feng muncul menemuimu, agar tidak mengkhawatirkan klan Phoenix. Dengan itu, dia membangunkan Phoenix putih dalam ruang dan waktu yang terdistorsi dengan akal ilahi. Kemudian, dia melambaikan cahaya putih dan membuka pagoda sembilan hari sepuluh jui. Sua! Kilatan cahaya putih, burung Phoenix putih muncul di aula cahaya. Ji Tian Xing menjelaskan situasinya kepadanya sebelumnya, jadi dia tidak akan terkejut melihat aula itu penuh dengan Dewa yang kuat. Bai Feng, murid dari keluarga Feng, ada di sini untuk bertemu dengan semua tetua dan kolega. Burung Phoenix putih berpakaian putih, dingin dan serius, membungkuk kepada para Dewa yang berkuasa di aula. Kemudian, dia menemui kepala klan Shen Feng dan memberi hormat dengan hormat, bawahan saya telah melihat sang Patriark. Saya telah melihat pelindung Dharma Agung dan kedua tetua. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu dengan orang-orang berkebangsaan Feng. Tentu saja, Bai Feng senang dan bersemangat. Namun wajahnya lebih tenang, tidak kehilangan sopan santun, sudah memiliki martabat atasan. Patriark Shen Feng, pelindung Dharma, dan dua tetua mengamati dengan cermat, dan menemukan bahwa Bai Feng telah menembus delapan tingkat negara bagian Shen Wang. Penemuan ini mengejutkan semua orang. 4078 Semua orang tahu bahwa dibutuhkan ratusan atau ribuan tahun bagi seorang raja yang kuat untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya. Hanya lebih dari 300 tahun sejak Bai Feng mencapai tingkat ke-7 Shen Wang. Orang-orang kuat berkebangsaan Feng berpikir bahwa setidaknya butuh seribu tahun sebelum dia bisa mencapai tingkat ke-8. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya selama beberapa dekade. Dia sudah menerobos. Bisa dibayangkan bahwa dia memperoleh banyak manfaat dengan mengikuti Dewa Pedang selama ini. Pelindung Dharma dan kedua tetua itu penasaran sekaligus iri. Namun sekarang bukan waktunya ngobrol dan mengenang. Mereka hanya bisa menunggu Sang Patriark dan Bai Feng membicarakan bisnis. Kepala Klan Shen Feng memandang Bai Feng dan berbisik, Bai Feng, katakan yang sebenarnya. Bagaimana dengan Dewa Pedang? Apakah layak dipercaya dan diikuti? Hari ini, tempat dudukku, pelindung Dharma, dan sesepuh semuanya ada di sini. Jika tidak ingin mengikuti Dewa Pedang, kamu dapat kembali ke Klan Feng bersama kami sekarang. Suara percakapan antara dua orang itu tidak akan terdengar oleh orang lain. Oleh karena itu, Patriark Shen Feng tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Bai Feng tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Sang Patriark akan begitu lugas. Setelah merenung sejenak, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menyampaikan pesan tersebut kepada Sang Patriark, dan berkata dengan nada serius, meskipun, tahun-tahun ini, para murid mengikuti nama Dewa Pedang, dan harus setia kepadanya. Tapi nyatanya dia selalu memperlakukanku sebagai teman. Tentu saja aku bukan satu-satunya. Dia memiliki banyak orang di bawah komandonya yang bisa dikatakan sebagai temannya. Dia tidak akan pernah meminta siapapun untuk berkorban atau mengabdi untuknya. Dia, sebaliknya, dia akan membela dan melindungi semua orang. Memiliki teman dan sekutu seperti itu dapat dipercaya sepenuhnya. Terlebih lagi, Sang Patriark saya tidak ingin kembali ke Klan Feng. Saya akan terus mengikuti Dewa Pedang dan membantunya menyelesaikan suara Bai Feng yang mengguncang bumi. Rendah, namun nadanya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Pemimpin Klan Shen Feng mendengar tekadnya dan tahu bahwa dia akhirnya menemukan tujuan yang harus diperjuangkan. Dewa Pedang bahkan dapat memengaruhi orang-orang di sekitarnya, dan dia rela memperjuangkan cita-citanya, meski mengorbankan nyawanya. Bisa dibayangkan persona kepribadian Dewa Pedang begitu buruk. Patriark Shen Feng terdiam, matanya menatap Bai Feng dengan rumit, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Bai Feng membungkuk padanya, lalu berhenti berbicara dan pergi ke pelindung Dharma dan kedua tetua. Dia sudah sangat dekat dengan kedua tetua itu sebelumnya, dan sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Tentu saja, dia harus menyapa dan mengenang masa lalu. Kepala Klan Shen Feng berpikir sejenak, lalu dia mengepalkan tinjunya pada Ji Tian Xing, yang pertama dalam suaranya. Suaranya dengan sungguh-sungguh berkata, Putra Long Tian, setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya telah memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Anda untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini. Setelah itu, dia akan membacakan aliansi untuk menunjukkan ketulusannya. Ini juga bisa menghindari rasa malu, kalau biar dia seperti nangong tidak bingung, sumpah juga demi Tuhan, mukanya jelek banget. Apalagi setelah bersumpah ke surga, jalan surga akan bereaksi, sehingga keluarga Phoenix tidak berani melanggar sumpah dengan mudah. Itu berarti membebani orang-orang Phoenix, sepenuhnya menjadi pasif, tidak ada kesempatan untuk tawar-menawar. Namun, sebelum Patriark Shen Feng membuka mulutnya untuk membaca perjanjian, Ji Tian Xing melambaikan cahaya putih dan jatuh di depannya. Tercatat di Slip Batu Giok bahwa sumpah itu diubah menjadi secercah cahaya surgawi. Karena pemimpin klan Shen Feng memiliki ketulusan aliansi, kita harus memperlakukan mereka secara setara, untuk menunjukkan keadilan. Bagaimana menurutmu? Ji Tian Xing memandang Patriark klan Shen Feng dengan senyuman di wajahnya. Dalam pernyataannya yang meremehkan, ia memiliki makna yang tak terbantahkan. Kepala klan Shen Feng mengerutkan kening, pupilnya berkontraksi mikro, dan ada sedikit ketidaksenangan di hatinya. Namun masalahnya telah berakhir. Jika dia bersikeras menolak, itu akan membuat situasi semakin kaku. Beberapa leluhur dan leluhur lainnya menatapnya dengan penuh harap dan mata, menunggunya membuat pilihan. Setelah ragu-ragu, Patriark Shen Feng memilih untuk percaya pada Bai Feng dan mengambil keputusan. Dia mengambil Slip Giok dan membacakan perjanjian yang dibuat oleh Ji Tian Xing dengan nada rendah. Isi perjanjian ini pada dasarnya sama dengan yang dibacakan oleh Namong Fusu. Ini juga merupakan jumlah kata yang sangat banyak. Kedengarannya seperti segala macam batasan dan batasan. Ketika pemimpin klan Shen Feng selesai membaca perjanjian, klan Feng juga dipenjarakan oleh Ji Tian Xing, dan tidak berani menghianati dan melanggar matahari. Kecuali jika klan Phoenix tidak takut akan hukuman surga. Ledakan. Setelah Patriark Shen Feng selesai membaca perjanjian, langit olaguangming berdering dengan guntur yang menggelegar, dan seberkas sajak muncul di kepalanya, ditutupi dengan lapisan cahaya kemasan. Mereka semua terkejut melihat aulah surga dan merasakan kekuatan hati mereka. Meskipun Ji Tian Xing berkata bahwa ketulusan dari pemimpin klan Shen Fenglah yang menggerakkan surga. Tetapi semua dewa dan raja di sini tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Pemimpin klan Namong Fuzuan dan Shen Feng bersumpah demi surga. Isi sumpahnya diakui oleh surga sehingga membentuk Sumpah Tiandao. Siapa yang berani melanggar sumpah, harus menimbangnya terlebih dahulu, bisa menanggung hukuman surga. Memikirkan hal ini, beberapa leluhur dan leluhur semuanya memiliki mata yang redup dan merasa tidak nyaman dan ragu-ragu. Ketika penglihatan tentang Sumpah Surga telah berakhir, kepala klan Shen Feng tahu bahwa akhir telah diputuskan dan masalah tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Dia merasakan perasaan lega dan menghela nafas panjang. Ji Tian Xing melanjutkan penampilan sebelumnya dan tampak sangat terharu, dan berkata, ketulusan dari aliansi pemimpin klan Shen Feng dengan kursi ini telah menyentuh surga dan menarik saksi jalan surga, yang sungguh berharga. Saya setuju untuk membentuk aliansi dengan warga negara Feng, dan kita akan hidup dan mati bersama. Di masa depan, ini akan sukses besar. Fuzuan berada di bawah yurisdiksi warga negara Feng, dan warga negara Feng dapat mengembangkan kekuatan dan industri-nya di mengelilingi 10 wilayah. Tidak ada kejutan atau kejutan dalam hasil ini. Ibarat dua kacang polong di Namong, klan Phoenix juga memiliki manfaat yang sama. Patriark Shen Feng memaksakan senyum dan mengucapkan terima kasih kepada Ji Tian Xing. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya dan duduk, tidak lagi berbicara. Terlihat ekspresi lelaki tua itu redup, hanya mata terpejam, sedikit autis. Aliansi klan Phoenix berhasil, dan kemudian menjadi klan biru. Lan Wu Ji tahu bahwa dia tidak bisa mengubah akhir cerita, dan dia tidak bisa pergi begitu saja, jadi dia harus menerima nyawanya. Dia berdiri dengan rapi, menyatakan keinginan untuk bersekutu, dan kemudian membacakan perjanjian yang dibuat Ji Tian Xing. Cara yang begitu kuat dan penuh semangat dalam melakukan sesuatu membuat orang saling memandang dengan senyuman di wajah Ji Tian Xing. Setelah Lan Wu Ji mengambil sumpah, itu adalah pemandangan Guntur dan Daoyun. Ji Tian Xing bertindak seperti biasa dan menjanjikan keuntungan yang sama kepada klan Lan seperti Namong dan Feng. Lan Wu Ji tersenyum dan berterima kasih, lalu menyerahkan slip giok itu kepada Jiang Chuyun. Jiang Chuyun melihat slip giok di depannya, dan si biru tersenyum dan ramah Wu Ji hampir mengangkat hidungnya. Kepala klan Shen Feng dan Lan Wu Ji adalah pendahulu yang sangat dihormati. Mereka dibingungkan oleh Namong dan hanya bisa mengenali dengan menutup hidung. Namun belum diketahui secara pasti siapa yang akan membaca perjanjian tersebut selanjutnya. Sekarang tuangkan yang baik, janji biru langsung ke depannya, biarkan dia mengambilnya, tidak lebih buruk lagi. Tapi Lan Wu Ji memandangnya dengan ragu-ragu, dan berkata sambil tersenyum, Ketua Jiang, giliranmu. Jangan khawatir, isi perjanjiannya sama, baca saja. 4079. Aku Nima. Mendengar perkataan Lan Wu Ji, Jiang Chuyun hampir menghitamkan wajahnya. Kerubah tua yang penuh kebencian. Jiang Chuyun diam-diam memarahi di dalam hatinya, jadi dia hanya bisa mengambil batu giok itu dengan kepala kaku. Banyak hal terjadi di Tian Jiang sebelum dia pergi. Saat itu, Jiang Chuyun takut pada Jin Suang dan pasukannya, jadi dia hanya bisa menyinggung Ji Tian Xing dan terpaksa melakukannya. Namun sejak saat itu, dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyinggung Ji Tian Xing lagi, atau menambah kesan buruk pada Ji Tian Xing. Jika tidak, dia akan dikalahkan oleh Dewa Pedang Cahaya dan keluarga Jiang. Oleh karena itu, dia mengambil slip giok itu dan menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai membaca perjanjian. Tidak ada perubahan dalam isi perjanjian. Setelah membacanya, Guntur Langit Bergulung dan Sajak Tao muncul, dan seluruh tubuh dipenuhi cahaya kemasan. Mereka yang mengetahuinya, mengetahui bahwa itu adalah janji surga. Orang yang tidak tahu mengira dia akan dipromosikan karena pujian dari surga. Saat Daoyun menghilang dan Guntur berakhir, aliansi antara keluarga Jiang dan Ji Tian Xing tercapai. Ji Tian Xing juga, bergerak, seperti biasa. Dia berjanji bahwa manfaat yang sama bagi keluarga Jiang adalah menguasai satu wilayah dan memungkinkan mereka mengembangkan pengaruhnya di sepuluh wilayah sekitarnya. Ketika pekerjaan keluarga Jiang selesai, Jiang Cuyun melihat slip giok di tangannya dan kepala Dewa Perang di dekatnya. Saya tidak tahu Jiang Cuyun lah yang tidak mau menyinggung perasaan orang karena persamaannya yang tinggi. Menara besi itu setinggi dua Dewa Perang. Singkatnya, Jiang Cuyun mengembalikan slip giok itu kepada Ji Tian Xing, tetapi tidak menyerahkannya kepada kepala klan Dewa Perang. Namun yang tidak mereka duga adalah begitu slip giok itu terbang ke arah Ji Tian Xing, kepala Dewa Perang melambaikan cahaya kemasan dan mengambil slip giok itu. Sambil memegang slip giok di tangannya, dia tidak terburu-buru membaca perjanjian tersebut, tetapi berkata kepada Ji Tian Xing, Saudara Long Tian, apakah Anda ingat perjanjian kita sebelumnya? Ji Tian Xing mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, Saudara Zan maksudnya adalah izinkan saya bersaing dengan saudara dari klan Dewa Perang. Panglima Perang tertawa dan menjelaskan, Saudara Naga masih ingat, tapi kita tidak bisa membicarakan kompetisinya. Kita hanya berharap kamu bisa memberi kami nasihat ketika kamu punya waktu luang. Senyuman Ji Tian Xing masih lembut, dan dia berkata, tidak masalah. Merupakan hal yang baik bagi kita untuk bertukar dan mempromosikan satu sama lain. Melihat dia setuju, Kepala Dewa Perang, tanpa ragu, segera mengambil slip giok dan membacakan perjanjian di dalamnya. Awalnya, ini adalah perjanjian yang membuat setiap patriark dan patriark tertekan. Saat Anda membacanya, ekspresi Anda akan bermartabat dan suasana hati Anda akan sangat tertekan. Namun suara gemuruh Kepala Dewa Perang mampu membacakan perasaan berapi-api, haus darah, dan siap mati dengan gagah berani. Dengan cahaya kemasan menyinari seluruh tubuhnya, Daoyun muncul di kepalanya. Saat guntur langit berdering, momentumnya mencapai puncaknya, dan baju besi emasnya bersinar. Adegannya, momentumnya, seolah hendak bertarung membunuh musuh. Petik dua petik dua. Petik dua petik dua. Sang patriark dan sang patriark, yang belum membaca perjanjian, saling memandang, berbisik secara pribadi, hampir mengutuk ibu mereka. Orang-orang tua ini, satu persatu, lebih pintar dari yang lain. Ya, mereka semua adalah orang-orang yang mengendalikan angin. Mereka memikirkan cara bernegosiasi sebelumnya, tapi mereka lebih cepat dari siapapun. Kita tidak bisa membuat kesan mendalam pada Dewa Pedang jika kita tidak melakukan sesuatu yang baru. Petik dua petik dua. Hari ini, delapan kekuatan yang datang ke Aola Guangming, termasuk klan Feng, klan Lan, klan Jiang, dan klan Zanshen, telah membuat aliansi dengan Dewa Pedang. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengutarakan pendapatnya. Sayangnya, keempat patriark dan para leluhur semuanya mengatur tempat duduk mereka satu persatu di sebelah patriark Dewa Perang. Kepala Dewa Perang memiliki karakter yang kuat dan tidak pernah takut menyinggung perasaan orang. Dia benar-benar orang gila yang suka berkelahi. Setelah Jitianshen menjanjikan keuntungan kepada Panglima Perang di depan umum, Panglima Perang tersebut melemparkan slip giok tersebut kepada kepala keluarga Yuqi di sampingnya. Orang-orang Yuqi menempati gua kemarahan dan berada di wilayah kemarahan. Kepala keluarga klan Yuqi, yang berkulit gelap dan bertubuh kuat, memegang selembar bambu giok dengan keluhan di wajahnya. Dia memandangi menara besi dari Patriark Dewa Perang, awalnya ingin mengeluh beberapa patah kata, tetapi masih menolak. Ketika segala sesuatunya telah berkembang hingga saat ini, tidaklah bijaksana untuk menaruh dendam pada Dewa Perang dan membiarkan Dewa Pedang memandangnya secara berbeda. Akibatnya, Patriark Yuqi hanya sanggup membungkuk dan membacakan perjanjian dengan suara dan emosi. Isi perjanjian asli yang membosankan dan kaku terbaca dari suara emosionalnya yang penuh irama, naik turun, dan juga sedikit darah mendidih. Beberapa leluhur dan banyak orang berkuasa semuanya memandangnya sambil tersenyum, dan ekspresi serta mata mereka geli. Beberapa kekuatan yang telah membentuk aliansi berpikir dalam hati bahwa kita semua dikurung, dan Anda tidak dapat melarikan diri. Tiga kekuatan yang belum membaca perjanjian bergumam di dalam hati mereka. Tidakkah Anda pikir Anda melebih-lebihkan ketika Anda bekerja keras? Bagaimana kabarmu? Anda juga pemimpin klan Yuqi, Raja Dewa Jiuchongjing. Bagaimana dengan wajahmu? Yang paling penting adalah, Anda menunjukkan apa yang bisa Anda lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Setengah jam kemudian, pemimpin klan Weiqi selesai membaca perjanjian dan diverifikasi oleh surga. Ji Tianxing juga menjanjikan keuntungan di depan umum. Tidak ada kejutan. Perlakuannya sama dengan kekuatan sebelumnya. Patriark Yuqi masih ragu-ragu apakah akan mengembalikan slip giok itu ke Ji Tianxing, atau ke sisi Master Guasimi. Master Guasimi secara alami adalah Master Guasimi. Kekuatan ini berasal dari zaman kuno, dan paling baik dalam mengeksplorasi informasi. Ia memiliki salah satu kekuatan intelijen terbaik di daratan Hautian. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sebelum Patriark Yuqi punya ide bagus tentang kepada siapa harus memberikan slip giok, dia, Master Midong, berdiri dan berkata dengan suara keras, kamu tidak perlu menggunakan slip giok. Baru saja saya mendengar beberapa Patriark membacanya. Aku sudah menuliskannya. Kemudian, dengan ingatannya, dia mulai membaca perjanjian seribu kata. Petik dua tanda seru tanda seru tanda seru petik dua. Petik dua petik dua. Banyak dewa di aula terkejut. Dan operasi ini sungguh menakjubkan. Ini benar-benar unik dan khas. Kamu bajingan, kamu benar-benar menggali otakmu dan bersusah payah. Ambil jalan orang lain, biarkan orang lain tidak punya jalan untuk pergi, kan? Ini sudah berakhir. Kita masih punya cara lain. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Beberapa kekuatan yang telah membentuk aliansi semuanya tersenyum dan berkomentar. Kedua kekuatan yang belum membentuk aliansi ini semakin was-was, memutar otak memikirkan bagaimana cara melahirkan ide-ide baru. Tak lama kemudian, Master Midongnya selesai membaca perjanjian, dan isi dari hampir seribu kata tidaklah buruk. Beberapa tetua dan pelindung Dharma si Midong Tian bertepuk tangan dengan bangga. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Orang-orang dari klan kuno dan berkebangsaan siadibailian semakin bingung, dan ekspresi mereka semakin aneh. Apa yang bisa dipuji dan dibanggakan dari aliansi yang memalukan dan pantang menyerah ini? Bukankah kalian semua memiliki kepercayaan diri dan kesombongan sebelum datang ke sini? Apakah anda harus mengikis beberapa lapis kulit Dewa Pedang? Mengapa sekarang mereka begitu sulit diatur? 4080 Seluruh tubuh Master Guasimi mekar penuh dengan cahaya kemasan, Daoyun muncul di atas kepalanya, dan guntur langit berdering lagi di atas aula yang terang. Ji Tian Xing terlalu malas untuk bertindak. Dia bahkan tidak perlu dipindahkan. Dia secara langsung menjanjikan padanya manfaat Dong Tian. Setelah pertandingan berakhir, tidak ada aliansi antara Bailian Guzong dan warga negara Xia. Semua mata Sudan Bailian tertuju pada Xia. Kita semua ingin melihat siapa di antara kedua pria ini yang pertama kali membaca perjanjian tersebut. Bagaimanapun, Su Bailian berkulit cukup tebal untuk berdiri ketika pemimpin klan Xia masih ragu-ragu. Melihat Ji Tian Xing, dia bertanya, Dewa Pedang, kamu tidak boleh melupakan perjanjian kita sebelumnya. Begitu pidato ini diucapkan, pemimpin klan Xia tiba-tiba menjadi bersemangat dan memandang Su Bailian dengan sedikit kemarahan dan kecemburuan. Dia berpikir dalam hati, sialan. Kapan kalian para rubah tua menghubungi Dewa Pedang terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan yang baik? Aku belum pernah bertemu Dewa Pedang sebelumnya hari ini. Aku belum membicarakan syarat tambahan apapun. Bukankah ini kerugian besar? Ji Tian Xing mengangguk ke arah Su Bailian dan berkata dengan tenang, setelah aliansi hari ini, kita dapat segera memenuhi perjanjian awal. Mendengarkan jawaban dan ketulusannya, Su Bailian merasa sangat lega. Dia tidak lagi ragu-ragu, mengambil slip diok dan mulai membaca perjanjian. Setelah beberapa saat, dia selesai membaca perjanjian dan secara resmi membentuk aliansi dengan Ji Tian Xing. Setelah visi langit dan bumi berakhir, Ji Tian Xing juga berjanji di depan umum bahwa dia akan menghadiahkan tanah satu domen kepada Sekolah Kuno Wulin, dan mengembangkan pengaruhnya di sepuluh wilayah sekitarnya. Di Aula, hanya tersisa warga negara Xia, yang menjadi fokus publik. Semua orang tahu bahwa ketika situasinya sampai pada tahap ini, situasi umum Dewa Pedang telah menjadi seperti itu. Orang-orang Xia tidak bisa menolak dan hanya bisa setuju. Hingga kini, pemimpin klan Xia hanya bisa menghina dirinya sendiri jika ingin membicarakan kondisi apapun lagi. Terlebih lagi, dia harus memikirkan sesuatu yang baru. Dia tidak bisa memikirkan ide yang bagus. Akan membosankan jika membaca perjanjian secara langsung. Dengan pemikiran ini, mereka semua memandang dengan tenang ke arah patriarxia untuk melihat bagaimana dia bertindak. Tanpa diduga, pemimpin klan Xia memberikan kejutan dan kecelakaan kepada semua orang. Sambil memegang slip giok di tangannya, dia tidak terburu-buru membaca perjanjian. Sebaliknya, dia berkata kepada Ji Tian Xing, Dewa Pedang, kamu pergi ke suku Xia lebih dari seribu tahun yang lalu. Sebagai gantinya, anak-anak suku Xia kita memiliki keterampilan yang lebih rendah, dan banyak orang terluka. Sejak itu, telah terjadi tidak ada persimpangan di antara kita. Biasanya, Anda tidak berterima kasih kepada warga negara Xia, tetapi kali ini Anda mengangkat tangan, saya tetap datang untuk mendukung Anda. Kami percaya bahwa Anda harus menunjukkan perasaan dan alasan Anda. Dengan cara ini, kami bisa menenangkan orang-orang di klan, terutama mereka yang telah dikalahkan oleh Anda. Tidak. Ada yang mengira bahwa pemimpin klan Xia masih keras kepala di saat-saat terakhir dan mengajukan permintaan kepada Ji Tian Xing. Meskipun, kepala klan Xia sudah memperlambat nada bicaranya, menurunkan permintaannya. Tapi itu tidak bijaksana dalam banyak hal. Jika Ji Tian Xing menolaknya, itu akan sangat memalukan bagi orang-orang Xia. Untungnya, Ji Tian Xing tidak marah atau memveto di depan umum. Dia bertanya dengan suara tenang, saya tidak tahu apa yang diinginkan pemimpin klan Xia. Jika kondisinya tidak berlebihan, kita bisa mempertimbangkannya. Dia merasa lega. Beberapa pemimpin lain yang telah membentuk aliansi mulai merasa tidak seimbang. Mereka berdua mengagumi pemimpin klan Xia karena berani mengatakannya, tetapi juga khawatir bahwa orang-orang Xia akan mendapat lebih banyak keuntungan sebagai hasilnya. Untuk sesaat, kepala klan Xia berunding dengan para pelindung dan tetua Dharma sebelum dia membuka mulutnya dan berkata, Dewa Pedang, kami orang-orang Xia tinggal di sudut dan tetap di wilayah Dongan, di mana sumber daya budidayanya langka. Sebaliknya, wilayah Ji Hun yang berdekatan memiliki sumber daya budidaya yang kaya. Oleh karena itu, kami berharap setelah selesainya tujuan besar pemberontakan, kami dapat menguasai dua wilayah Dongan dan Jiuxiong. Pemimpin klan Xia sangat pintar, tidak selalu membayangkan itu, singa bermulut besar, membuka mulut untuk mohon tujuh atau delapan domain. Selama dia memiliki area di sekitarnya, itu tidak terlalu berlebihan, dan dia bisa mendapatkan manfaat yang cukup. Namun, sebelum dia selesai, dia diselah oleh Ji Tian Xing. Kepala suku Xia, permintaan Anda juga banyak. Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan menunjuk ke Istana Pemandu, Lan Wu Ji, Kepala Klan Shen Feng, dan lainnya. Dia berkata dengan suara yang bermartabat, semua klan dan sekte di sini hari ini diperlakukan sama, dan tidak akan pernah diperlakukan berbeda. Janji Yunan juga baik untuk semua orang. Jika Anda lebih murah hati dan menjanjikan suatu wilayah kepada orang-orang Xia, apa yang Anda ingin teman-teman dari klan dan sekte ini pikirkan? Segera setelah pernyataan ini dibuat, Namong tidak bingung dan Namong Ni Huang serta yang lainnya memimpin untuk menyatakan persetujuan mereka. Ya, Tuan Long Tian selalu menjadi orang yang berbudiluhur, adil dan adil. Saya berharap pemimpin klan Xia tidak melanggar aturan. Patriark Xia, mari kita berani mengatakan bahwa jika semua orang meminta lebih banyak wilayah dari Dewa Pedang sepertimu, apa yang harus dilakukan Dewa Pedang? Bisakah keadilan dijamin? Aku khawatir tidak peduli bagaimana Dewa Pedang mengalokasikan wilayahnya, akan ada kebencian di hati setiap orang. Terlebih lagi, kita baru membentuk aliansi hari ini, dan kita harus menghadapi bahaya dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir tidak pantas bagi kita untuk meminta wilayah di sini jika kita belum, tidak mencapai satu inci pun pahala atau tujuan besar. Setelah klan Namong selesai berbicara, kepala klan Shen Feng, Lan Wu Ji dan Su Bai Lian juga mengutarakan pendapat mereka. Perlakuan setiap orang sama, tentu saja tidak mungkin disepakati bahwa orang Xia memiliki lebih banyak tanah. Kepala klan Xia tidak bisa berkata-kata dan wajahnya jelek. Para pelindung Dharma dan beberapa tetua berkebangsaan Xia juga marah dan malu. Untungnya, Ji Tian Xing membuka mulutnya tepat waktu dan memberi langkah pada orang-orang Xia. Patriark Xia, saya harap Anda dapat memahami bahwa alasan mengapa saya memberi Anda perlakuan yang sama dan menjaga keadilan juga untuk kebaikan Anda. Selain itu, saya khawatir Anda dan semua leluhur dan leluhur di sini akan bingung. Di sana adalah ratusan domain di Tanah Hautian pada dinasti Ming. Setelah kita menggulingkan kekuasaan Kaisar Dewa Shuro, kita dapat mengendalikan semua wilayah. Dalam hal ini, tidak masalah untuk memberikan tiga atau lima wilayah kepada setiap vaksi. Mengapa kamu begitu pelit, bahwa Anda hanya memberi setiap keluarga sebuah domain? Tidak ada keraguan bahwa ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan bagi beberapa kekuatan. Bahkan Namong pun tidak bingung. Nyatanya, ada keraguan di hatinya. Namun dia memilih untuk percaya pada Ji Tian Xing dan tidak pernah bertanya. Semua orang memandang Ji Tian Xing dengan mata menyala-nyala, menunggu jawabannya. Ji Tian Xing tersenyum dan menjelaskan, kami menentang Kaisar Dewa Shuro. Aliansi kami menggulingkannya karena dia menutupi langit dan memonopoli kekuasaan, yang membuat orang-orang di Tanah Hautian hidup dalam kesengsaraan. Tujuan kami adalah memulihkan ketenangan Hautian. Tanah, memulihkan kebebasan masyarakat, dan membiarkan semua makhluk hidup-hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Jika setiap vaksi dapat dibagi menjadi beberapa domain, pengaruhnya akan meningkat drastis pada saat itu, pasti akan terbentuk negara kelompok separatisme katup, yang pasti akan menimbulkan gesekan dan kontradiksi dalam jangka waktu yang lama. Jika terjadi perang, rakyat jelata akan menderita lagi. Sekalipun kita menggulingkan kekuasaan Shuro, tapi kita juga membawa perang. Apa signifikansinya aliansi kita?